saya mulai mau mengajak Anda untuk berkomen ya karena ini kuliah terakhir judulnya adalah Jejaring Kolaboratif untuk Pemotensif yang saya ajak Anda bertanya adalah beberapa hal contohnya kemarin itu saya beri tugas untuk menjawab apakah ada yang mau memberikan pendapat soal tugas kelompok ini silahkan apa perlu saya tunjuk Anissa Kusuma ada kelompok berapa nih Anissa hadir gak? hadir disini Anissa Anissa kelompok berapa Anda? saya minta waktu itu tugas kelompok nih saya dari kelompok 8 Pak boleh menjawab pertanyaan ini? untuk yang mungkin saya bisa menjawab pertanyaan poin B dulu ya Pak apa? yang poin B oh silahkan silahkan dari kelompok kami itu kolaborasi melalui pihak ini dinilai dapat membuka akses dan peluang yang sama bagi semua orang dimana hal tersebut juga berdampak pada area ini kebijakan inklusif serta universal dan mungkin menyebabkan pertimbangan di era digital ini Pak misalnya pada kebijakan mengenai layanan yang dibajar layanan direalisasikan dan disubsidi dalam konteks pembedaan internet oleh pemerintah dan lembaga publik kemudian juga ada perhatian khusus itu dapat diberikan kepada kelompok dan masyarakat yang kurang beruntung mungkin seperti ada sekolah dan pusat maksus masyarakat diperiakan tidak hanya dengan kondisi dan kelatan tetapi juga dengan staff perangkat penyak dan alat pendidikan bagi kita ya kalau siapa Vandik itu sebenarnya dari polisenya selain pendidikan apa ya ada lain yang memungkinkan kolaborasi Anda baca gak bukunya Vandik kelompoknya disitu ada tulisan langsung soal policy direction kenapa saya baca namun belum selesai tapi tahu saya selain pendidikan ada kesehatan kenapa kenapa Vandik bicara tadi seperti Anda penjadian internet untuk pendidikan terus memberi platform kepada orang yang tidak mampu disediakan oleh negara kenapa ya karena internet dapat berfungsi sebagai penanganan inequality kan judulnya inequality in the network society jadi artinya dengan menggunakan jaringan internet akan membuat masyarakat hidup dalam konteks jaringan dan ini menurut Vandik merupakan peluang untuk mengurangi ketidaksamaan ketidaksamaan oke ada yang menambahkan anggota kelompoknya siapa aja anggota kelompoknya ini Anissa ada Lydia sama Vicky sama Vicky Lydia masuk gak sehari ini Lydia 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 ada disini dibuka mic-nya Lydia Lydia menambahkan Lydia Lydia Bisa kali-kali manggil Berarti Anda bisa tidak Masuk kuliah Tolong dicatat ya Siapa Vicky Dutyati Iya Bapak saya Ada mau menambahkan Atau Membantah pandangannya Kelompok 8 Silahkan Yang tadi ya Pak Yang side direction Iya saya setuju Tadi dengan Kelompok 8 Tentang Masalah ketidak Setaraan digital ya Pak Di masyarakat dengan penyelesaiannya itu Dengan menyediakan koneksi Di tempat umum Lalu Warga negara juga harus Memiliki koneksi Pribadi ke komputer Dan juga internet Lalu juga Meningkatkan atau mendukung Keterampilan digital itu Juga dalam hal Pendidikan atau dengan Menyediakan situs Web yang sederhana Yang mudah diakses Dan juga cukup bermanfaat Gitu Pak tambahan dari saya Gak ada tambahan itu Ulangan itu Iya Kalau kesehatan Gimana menurut Anda Nah sebenarnya tadi Saya belum menemukan Bapak yang Dalam kesehatan Tapi di dalam bukunya Kate Orton & Johnson Disebut itu Karena salah satu Kemudahan Penggunaan internet Internet Itu di kesehatan Baik Tadi sudah dijawab Mungkin yang belum terjawab Itu tentang Apa Vicky? Yang belum terjawab Pak Yang itu ya Pak Yang Sosio Ecosystem Digital Iya Iya Mengapa tulisan tersebut Penting dalam Kaitan perkulian Dengan judul Sosio Ecosystem Digital Kalau Dari kelompok saya Ya Pak Itu karena Digitalisasi Iya Gimana Pak? Kelompok berapa? Saya kelompok Dua Pak Dari kelas V4 Oke Silahkan lanjut Jadi Digitalisasi itu Penting Karena untuk Meningkatkan Partisipasi Dari berbagai pihak Khususnya pada Masyarakat Dengan pemberian Akses kepada Siapapun Untuk melakukan Jaring kolaborasi Multi pihak Yang bisa diterapkan Sebagai dasar Sosio Ecosystem Digital Yang mencanggup Ecosystem Digital Dan inovasi sosial Selain itu juga Saat ini Setiap hal Yang dilakukan itu Sudah harus menggunakan Internet Jadi mungkin itu Pentingnya tulisan tersebut Dengan sosial Ecosystem Digital Oke Jadi Apa namanya Pengembangan Internet Dalam konteks Industri 4.0 Industri 4.0 Sebenarnya Lebih banyak Orang memandang Di segi ekonomi Dari perspektif Ekonomi makro Akan terjadi Peningkatan Tetapi Terus terangkan Di balik itu Sebenarnya Ada disrupsi Ada disrupsi Sehingga Kalau kita hanya Bicara Ecosystem Digital Dari sudut ekonomi Dari sudut ekonomi Jadi kita Mengejar profit Mengejar profit Tapi kan kita tahu Profit itu Akan berakumulasi Di satu Orang-orang yang Yang memang Mampu Mengembangkannya Tetapi Boleh jadi Mendisrupsi Hal yang lama Dan yang lama itu Boleh Membuat Sebagian besar orang Tidak akses Terhadap sesuatu yang Sebelumnya ada Tapi Kalau kita berpikir Sosio Ecosystem Digital Boleh berkembang Mengarah ke sana Tetapi Menggantikannya Menggantikannya Melalui teknologi Digital itu Jadi teknologi Digital itu Memang akan Mendisrupsi Tapi bagaimana Kita berpikir Disrupsinya itu Digantikan oleh Hal yang baru Secara teknologis Yang melibatkan Banyak orang Itu Sosio Ecosystem Digital Jadi Ada ekonominya Tapi ekonominya Tidak mendisrupsi Sebagian besar Tetapi malah Mengajak Sehingga Kalau judulnya In equality In the network society Memang diakui Bahwa Network society Itu akan Menghadapi Ketidaksamaan Dengan hadirnya Digital Tapi Fandi kan Menyebutkan Peluang-peluang Bahwa Ini bisa Dikembangkan Dengan cara Apa namanya Membuat teknologi Itu juga Memberikan Kemudahan-kemudahan Yang melibatkan Banyak orang Oleh karena Itu Pengembangannya Harus dengan Kolomerasi Itu yang Saya ingin Tekankan Dalam kuliah Ke-14 Ini sebenarnya Itu yang ingin Saya sampaikan Kuliah kita Mengingatkan Kenapa kuliah ini Selalu mengingatkan Karena perkembangan Teknologi Digital itu cepat Khususnya internet Jadi kita harus Siap berubah Atau kita sendiri Dirubah Pasif Karena kita Tidak mau Berubah Diri Kita dirubah Kalau dirubah Bisa jadi kita Terdisrupsi Jadi korban Kenapa Ada relasi Konektivitas Yang Menggantikan Relasi sosial Kemudian Bisa ada Transformasi digital Di komunitas Dan desa Apa pentingnya Jaring kolaboratif Tetapi Jaring kolaboratif Yang produktif Karena bisa juga Jaring kolaboratif Tapi tidak produktif Dan tidak Berbagi kebaikan Bisa Jadi Jangan berhenti Dari manajer Kolaboratif Tetapi Jaring kolaboratif Produktif Dan berbagi kebaikan Itu penting Karena Jaring kolaboratif Boleh jadi Jaring Network Mafia Misalnya Mafia Narkoba Itu Jaring juga Kolaboratif Tapi Counterproduktif Karena Mengacaukan Kehidupan Orang Banyak Dan tidak Berbagi kebaikan Nah ini Saya contoh Berubah Atau dirubah Dulu itu Kita nonton TV Satu arah Kita nonton TV lah Yang mengatur Acaranya Jadwalnya Jadi kita harus cari Menonton Nunggu Sesuai jadwal Kalau sekarang Kan enggak Tidak ada lagi TV yang Satu arah Kalau TV-nya Canggih kan Kita bisa Enggak nonton Tapi kita bisa Mengulang Apa yang disiarkan Pada jam tertentu Jadi Bergantung kepada Kita Kembali kepada Kita Dan hal lain Adalah Orang sekarang Bisa multitasking Bisa nonton TV Sambil dengar radio Radio yang berbeda Dan bisa Bekerja dengan Yang lain Oleh Karnanya Kuliah kita Anda hadir Saya sering panggil Karena ini Multitasking Anda memasukkan Nama Anda Di Kuliah Tapi Anda Menonton di tempat lain Atau tiduran Atau Mengerjakan yang lain Saya tidak tahu Tetapi kita harus Sadar bahwa Itu bisa terjadi Ini perubahannya Seperti Bisa kita berkumpul Dekat Tapi kita tidak Membahas yang sama Seolah-olah Nonton TV Tapi Dalam dunianya Masing-masing Mengapa begitu Terutama untuk Intervensi internet Ini saya ingin Menunjukkan Dari tahun 98 2017 Itu dalam waktu Hampir Satu dekade Peningkatannya Luar biasa Cepat Cepat Saya katakan Cepat sekali Bahkan Kalau dari data Januari lalu Di tahun 2020 Itu kita Sudah Sampai 338 Juta Orang Berarti Kelebihan Populasi Kita kan 270 Sudah Kelebihan Sampai Apa artinya Berarti yang menggunakan Internet Lebih dari penduduk Ya Kan Luar biasa Itu Dan penggunaan Internet Itu sekitar Maka Orang punya HP itu Banyak sekali Mungkin Lebih dari Satu Lebih dari Dua Dan dia Aksesnya Internet Media Aktif Secara Digital Juga Meningkat Hampir 59% Dari penduduk Indonesia Jadi Sebenarnya Kita Diingatkan Terjadi Pergeseran Pergeseran Dimana Mobile Social Network Menggantikan Social Network Yang bicara Social Fact Tapi Kalau Social Network Tidak Social Fact Tapi Neocortex Base Bagaimana Kita Cara Berpikir Kita Kalau Hari Ini Kita Dijajali Oleh Berita Atau Informasi Tentang A Berkali-kali Lama-lama Kita Merasa Merasa Bukan Bukti Merasa Bahwa A Itu Benar Karena Neocortex Kita Berubah Benar Kamu Benar Jadi Benar Apalagi Kalau Itu Berkaitan Dengan Mobile Social Network Maka Mungkin Social Network Akan Berganti Dengan Mobile Mobile Social Network Selama Ada Location Base Ada Jaringan Ada Service Provider Tetapi Itu Makin Lama Makin Banyak Contohnya Ini Indonesia Ini Youtube Tertinggi Digunakan Sebagai Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Percakapan Kedua Facebook Sebagai Media Sosial Ketiga Instagram Sebagai Media Sosial Keempat Artinya Kita Aktif Di Media Sosial Kita Lihat Begini Dari Twitter Lain Lain Mungkin Ke Whatsapp Tapi Twitter Instagram Facebook Itu Digunakan Sebagai Media Sosial Artinya Apa Kita Akan Menuju Kepada Masyarakat Yang Berkebudayaan Dengan Tidak Fakta Tapi Berdasarkan Konektivitas Hubungan Konektivitas Siapa Saja Yang Menggunakan Dari Sekian Juta Orang Itu Di Jawa Masih Dominan Setengahnya Ada Di Jawa Karena Penduduk Indonesia Memang Banyak Di Jawa Hampir Indonesia Sudah Kena Siapa Golongannya Lebih Banyak Pada Golongan 19 Ke 34 Hampir Mendekati Separuh Jadi Usia-usia Anda Ini Usia-usia Pengguna Internet Dan Durasinya Lebih Dari 3 Jam Mungkin Kalau Anda Lebih Dari 4 Jam Atau Sampai 6 Jam Per Hari Per Hari Dan Ada Yang Sudah Menjadi Endic Yang Lebih Besar 7 Jam Sudah Jadi Canduan Besar 26 Persen Yang Kedua Yang Ingin Saya Gambarkan Dalam Kuliah Ini Adalah Meskipun Percepatan 7 Jawa Bisa Kita Buktikan Tetapi Ada Ada Isu Ini Digambarkan Kita Nanti Akan Mengaruhi Perkembangan Yang Lebih Pesat Lagi Kita Dengan Satellite Dulu Indonesia Anda Bisa Lihat Satellite Bisa Fiber Optik Dan Pola Palaparing Yang Terakhir Mungkin 88% Kita Sudah Akan Ter Akses Ke 2G Yang 4G Mungkin Baru 50% Jumlah Desa Dan Kelurahan 83 218 Yang Akan Masuk Jadi Anda Bisa Bayangkan Makin Lama Makin Melihat Digital Tetapi Apakah Menjadi Baik Ada Risikonya Risikonya Ini Kalau Dari Data Kominfo 2019 Kali Ini Hal Yang Selalu Diadukan Oleh Masyarakat Dan Mengganggu Perkembangan Era Digital Ini Pornografi Tapi Sekarang Sudah Ditangani Mesin Biasanya Lebih Tinggi Dari Ini Tapi Sekarang Sudah Ditangani Mesin Baru Persoalan Sarah Perjudian Penipuan Ada Datanya Disitu Artinya Risiko Perkembangan Digital Ada Di Masyarakat Dan Kejahatan Digital Juga Bisa Baru Penipuan Gaya Baru Perjudian Gaya Baru Dan Pelanggaran Pelanggaran Juga Baru Dan Menimbulkan Konten Yang Mersahkan Juga Mengganggu Ketertiban Sehingga Ini Dikawal Oleh Polisi Polisi Cyber Sekarang Menjadi Aktif Karena Risikonya Itu Berkaitan Dengan Risiko Sosial Dan Kejahatan Digital Kejahatannya Digital Mungkin Anda Bisa Lihat Marak Sekarang Apa yang Kemudian Perlu kita Perhatikan Ini Tolong Sebenarnya Yang Tadi Saya Sebut Kenapa Harus Kolaboratif Harus Masyarakatnya Aktif Dan Kreatif Kenapa Harus Kreatif Karena Kita Akan Menghadapi Jaman Baru Kita Sudah Lepas Dari Era Masyarakat Informasi TIK Sudah Dikenal Sejak Lama Pada Era Masyarakat Informasi Karena Ada Komputer Satelit Pun Ada Media Masa Sudah Masuk Tetapi Sekarang Dengan Munculnya Artificial Intelligence Yang Incorporate With Internet Of Thing And Cloud Teknologi Big Data Analys Itu Eranya Erma Pengetahuan Karena Bisa Jadi Semua Orang Kalau Mau Memanfaatkannya Secara Produktif Dan Belajar Itu Sangat Cerdas Sangat Pandai Sangat Pintar Tetapi Ada Cirinya Cirinya Adalah Yang Merah Serba Individual Jadi Teknologi Menyangkut Orang Maka Dikenal CEO Digital Economic Digital Bisnis Atau Founders Jadi Melekat Kepada Orang Dan Ini Menjadi Inovasi Yang Komersial Anda Lisa Lihat Sehingga Berkaitan Dengan Bagaimana Mengembangkan Finansial Teknologi Sekarang Bitcoin Misalnya Itu Akan Menggantikan Alat Tukar Tidak Ada Uang Kertas Mungkin Sebagian Dari Anda Sudah Tidak Pakai Uang Kertas Mungkin Kartu Kredit Sudah Dada Lagi Dulu Gagah Pakai Kartu Kredit Sekarang Mungkin Kartu Kredit Langsung Di HP Lebih Kepada Debit Kartu Debit Anda Isi Dulu Kemudian Baru Anda Alat Bayar Atau Anda Bertransaksi Beli Melalui Aplikasi E-Commerce Kan Tidak Pakai Uang Kertas Semua Dengan Digital Selama Anda Punya Uang Di Bank Biasanya Dengan Uang Di Bank Setelah Atau Dibayar Di Tempat Setelah Lihat Barang Atau Sebelumnya Tergantung Tapi Biasanya Dibayar Dengan Digital Money Tidak Cash Hal Yang Lain Adalah Yang Hidup Network Of Companies Anda Bisa Lihat Hancurnya Satu Perusahaan Dagang Mark Besar Kan Rontok Kesemuanya Karena itu Network Jaringan Mereka Jadi Bisnis Besar Makin Kuat Networknya Tapi Dengan Kondisi Covid Kan Kelihatan Bahwa Network Company Itu Kalau Satu Rontok Rontok Semua Kalau Nilainya Besar Kalau Nilainya Kecil Networknya Mungkin Akan Menjadi Penguat Nah Yang Berikut Hins Juga Buat Anda Kedepan Itu Peran Pemerintah Mungkin Hilang Kecil Sekali Jadi Kalau Cita-cita Anda Mau Jadi Pegawai Negeri Sekarang Coba Dipikir Ulang Karena Peran Pemerintah Itu Kedepan Mungkin Hilang Akan Digantikan Dengan Masyarakat Yang Aktif Dan Kreatif Nah Kemudian Yang Hal Secara Sosial Adalah Menurunnya Terhakisnya Nilai-nilai Sosial Moral Dan Etik Ke Hal-hal Baru Yang Lebih Komersial Oleh Karena Kuliahnya Tidak Ekosistem Digital Tapi Kata Sosio Econ Karena Disitu Ada Moral Etik Yang Didorong Moral Etiknya Bagaimana Kita Menanamkan Segi-segi Kemanusiaan Belum Diingat Kita Memangatkan Jadi Yang kita Perlukan Masyarakat Cerdas Dan Sehat Dalam Berdigital Tidak Kecanduan Tetapi Memanfaatkannya Dengan Baik Kalau Ada Masalah Seperti Yang digambarkan Tadi Sebetulnya Sumbernya Bukan Teknologinya Sumbernya Orangnya Karena Ada Tidaknya Teknologi Berlaku Positif Megaktif Tetap Ada Secara Pornografi Kejahatan Penipuan Berjudi Tanpa Digital Tidak Berhenti Tetapi Dengan Adanya Dijil Memberikan Kemudahan Berjadi Soal Jadi Sumber Baru Maka Yang harus Kita Berbaiki Adalah Pola Pikir Pola Pikir Kita Dan Mengantisipasi Digambarkan Yang penting Kita harus Punya Semangat Bahwa Kita Adalah Orang Indonesia Yang Membangun Penggunaan Digital Secara Cerdas Dan Sehat Maka Kuliahnya Adalah Membangun Sosio Eksosio Eksosio Gitu Ceritanya Saya Kalau Sudah Seperti Itu Maka Saya Mau Minta Siapa Siapa Dhani Sapa Dhani Sapa Ya Pak Hadir Hadir Coba Jelaskan Yang sebelah Kiri Dulu Ada Pandai Ada Cerdas Ada Digital Teknologi Informasi Informatika Mana Yang Tidak Jelas Dan Boleh Ditanyakan Kalau Jelas Silahkan Anda Jelaskan Kalau Ini Sepemahaman Saya Ya Pak Kalau Sepemahaman Saya Itu Jadi Teknologi Informatika Komunikasi Itu Bisa Mendorong Perilaku Pandai Seperti Cepat Menangkap Pelajaran Terus Mahir Cakep Sanggup Berkaitan Dengan Keilmuan Nah Terus Juga Bisa Mendorong Cerdas Sempurna Perkembangan Akal Budidaya Cuman Saya Kurang Paham Pak Di bagian Dari Pandai Ke Otak Normal Cuman Kalau Mungkin Kalau Saya Nangkapnya Yang Di bagian Cerdas Ini Mungkin Bisa Mengakibatkan Jadi Otak Sehat Gitu Pak Atau Gimana Saya Kurang Paham Pak Apa Beda Pandai Dan Cerdas Kalau Cerdas Itu Kan Bukan Dari Segi Akademiknya Aja Pak Maksudnya Dari Segi Keilmuannya Tapi Cerdas Itu Dari Perlakunya Juga Pahamnya Dan Bisa Di Aplikasikan Kehidupan Gitu Pak Tapi Kalau Pandai Itu Mahir Dia Berilmu Seperti itu Bapak Iya Pandai Itu Mungkin Kuat Dalam Pengetahuan Tetapi Kalau Cerdas Selain Pengetahuan Dia Berakal Budi Dia Selalu Berfikir Atas Pengetahuan Itu Dan Dia Akan Memperhatikan Pengetahuan Ini Berguna Atau Tidak Kalau Pandai Itu Otaknya Hanya Normal Jadi Otak Biasa Normal Itu Ukurannya Biasa Dan Dia Akan Bisa Memikir Dengan Kapasitas Otak Manusia Otak Manusia Kan Kadang-kadang Tidak Dipakai Misalnya Kalau kita Tidak Senang Belajar Tidak Senang Baca Tidak Senang Mencari Pengetahuan Tidak Senang Berpikir Otaknya Normal Tapi Tidak Membuat Dia Cerdas Otak Normal Belum Tentu Sehat Apa Bedanya Orang Gila Otaknya Normal Normal Pak Mungkin Dari Bentuknya Normal Sama Sama Dengan Orang Yang Tidak Gila Tapi Tidak Sehat Tapi Tidak Sehat Sehingga Kalau Pandai Pengetahuan Mahir Cakap Itu Cukup Otak Normal Tapi Bagaimana Kepandian Itu Bermanfaat Buat Orang Menjaga Martabat Maruah Diri Maruah Keluarga Lingkungan Mendorong Keberhasilan Banyak Orang Dan Kehadiran Dia Sebagai Pribadi Itu Bermanfaat Untuk Orang Banyak Itu Pelu Otak Sehat Pelu Otak Sehat Disitu Ada Sisi Pemahaman Pribadi Yang Berkaitan Dengan Akal Budi Sehingga Otak Nya Itu Harus Dikaitkan Dengan Batin Nya Dengan Sesuatu Yang Mengisi Sebenarnya Kalau Anda Mengaji Itu Atau Membaca Kitab Suci Kan Mendorong Kecerdasan Jadi Itu Kalau Anda Berkommat Islam Kalau Nanti Hamil Kan Jangan Dikasih Rock Lagu-lagu Rock Itu Calon Bayinya Karena Boleh Jadi Perlakunya Kayak Rocker Jadi Kalau Anda Diberikan Suasana Lagu Klasik Kalau Anda Ngerti Lagu-lagu Klasik Itu Kan Cerita Cerita Tentang Alam Pagi Hari Tentang Dunia Itu Otaknya Akan Sehat Apalagi Kalau Dilantunkan Ayat-ayat Surci Al-Quran Karena Selain Ada Pemaknaan Di Dalamnya Ada Lantunan Lantunan Yang Menggetarkan Otak-otak Tertentu Ini Hasil Penelitian Bukan Soal Agama Penelitian Misalnya Ada Salah Salah Satu Surat Al-Quran Ini Ini Kajian Di Jepang Jadi Saya Menjelaskan Ilmiahnya Jadi Dia Meneliti Molekul Air Molekul Air Dikasih lagu Yang Perok Itu Terjadi Berantakan Strukturnya Tapi Waktu Dibacakan Satu Surat Kalau Tidak Salah Surat Yasin Kalau Tidak Salah Ya Surat Yasin Itu Tata Letak Struktur Air Itu Teratur Dan Baik Artinya Otak Normal Tidak Cukup Otak Normal Harus Menjadi Otak Sehat Dan Itu Pandai Tidak Cukup Kita Harus Cerdas Kira-kira Begitu Ya Oleh Karenanya Kalau Kita Mau Punya Berperilaku Cerdas Dalam Berdigital Tidak Masuk Kedalam Isu Persoalan Yang Tadi Saya Sebut Di Atas Maka Kita Harus Membuat Dia Menjadi Sebuah Kultur Sebuah Kebudayaan Kebudayaan Kita Kenal Dengan Digital Culture Ciri-cirinya Adalah Dia Agility Lincah Lincah Kreatif Berpikir Inovasi Mampu Berpikir Antisipatif Lalu Bereksperimen Dan Dia Terbuka Open Mindset Baru Ada Networking Dia Tidak Bekerja Sendiri Dia Harus Bekerja Dengan Orang Lain Dia Harus Network Punya Network Nah Proses Ini Yang Disebut Dengan Literasi Dasar Karena Digital Literasi Itu Harus Dilalui Di Empat Literasi Lagi Pertama Ada Aksara Numerik Media Dan Scientific Dengan Cara Itu Kita Baru Bicara Literasi Teknologi Digital Lalu Literasi Ekologi Jadi Kalau Literasi Ekologi Itu Akan Berarti Setelah Kita Tahu Teknologinya Kemudian Literasi Finansial Baru Literasi Kebudayaan Dan Keadaban Kira-kira Begitu Supaya Kita Punya Otak Tidak Hanya Normal Tetapi Cerdas Apa Yang Perlu Dilakukan Kita Tidak Bisa Sendiri Kita Harus Punya Kumpulan Orang Yang Bisa Saling Mengasah Satu Sama Lain Maka Landasannya Adalah Membangun Digital Berbasis Komunitas Digital Maka Kuliah Kita Sosio Ekosistem Digital Kita Tidak Mau Ekosistem Digital Itu Kemudian Hanya Menempatkan Satu Orang Yang Bisa Mempengaruhi Satu Sistem Ekosistem Jadi Dia Akan Memerlukan Jaringan Membentukkan Jaringan Network Kalau Network Yaitu Basisnya Digital Maka Network Digital Yang Harus Dikuatkan Oke Kemudian Apa yang Pernah terjadi Ini catatan Aja Tadi Teorinya Sudah Di atas Kenapa Praktikumnya Kita Agak Serius Dan Banyak Sekali Membawa Tamu Sebetulnya Untuk Mendorong Anda Terlibat Dalam Pengembangan Secara Nyata Misalnya Ini Ada Pengalaman Kami Di SP3 Bekerja Dengan Satu LSM Ini Mungkin Jadi Pembelajaran Bagaimana Menjadi Agen Komunitas Yang Melacak Solusi Di era Digital Pertama Adalah Harus Melakukan Pemahaman Bersama Untuk Menemukan Kebutuhan Apa yang Kita butuhkan Misalnya Dalam Pengalaman Kami Kita Tanya Apakah Warga Desa Butuh Tentang Internet Bukan Ingin Tapi Menjadi Sebuah Kebutuhan Itu Kita Bahas Secara Bersama Nah Yang Menjadi Tonggaknya Adalah LSM Lembaga Sewadaya Masyarakat Karena Dia Time to Time Kalau Perukuran Tinggi Kan Untuk Saat Ini Tidak Seperti Itu Sehingga Banyak Harusnya Anda Itu Kalau Memang Mau Masuk Ke NGU Yang Atau Startup Yang Sudah Bergaul Dengan Masyarakat Nah Baru Setelah Pemahamannya Cukup Dari Masyarakat Dan Merasa Itu Sebuah Kebutusan Dibuatlah Kemitraan Program Kemitraan Program Dengan Sapa Dengan Pemerintah Paling Dekat Karena Pemerintah Tadi Disebut Ya Dalam Funding Harus Ada Kebajikan Atau Kebijakan Afirmatif Dari Negara Untuk Memberikan Sambungan Internet Kan Gitu Nah Ini Buktinya Ada Jadi LSM Ini Kemudian Menghubungi Pemerintah Meminta Menghubungkan Desa Dengan Bantuan Broadband Broadband Itu Jalur Cerpatnya Jalur Internet Sehingga Jalan Tol Kalau Anda Menggunakan Broadband Itu Gak 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 Semua Langsung Dalam Kekuatan Tertentu Dengan Kecepatan Tertentu Akan Mendownload Mengirim Berpikir Antar Wilayah Cepat Bantuan Broadband Ini Itu Kemudian Bersama-sama IPB Dalam ini PSP3 Dilakukan Program Program Yang Menyatukan Yang Menyatukan Nafit Saya sedang Kuliah Ini Tabrakan Lagi Ini S1 Ya Ya Oke Sorry Jadwalnya Tabrakan Dengan S1 Saya Kalahkan S2 Nah Maka Untuk Membuat Bromben Itu Masuk Desa Itu Perlu Ada Regulasi Tadi Disebutkan Sudah Ada Regulasinya Di Dunia Maka Itu Dirujuk Maka Pemerintah Membangun Broadband Desa Jadi Desa Yang Bisa Akses Ke Hubungan Dengan Broadband Digital Apa Ide Ini Membuat Desa Tidak Menghadapi Digital Divide Itu Kesenjangan Digital Kalau Anda Ada Teman Anda Tinggal Di Mana Kemudian Di Rumah Di Desa Dia Tidak Mampu Mengakses Digital Sehingga Tidak Bisa Kuliah Itu Desanya Menghadari Kesenjangan Digital Itu Namanya Digital Divide Maka Pemerintah Dengan Dukungan Regulasi Memberi Bantuan Teknologi Batu Teknologi Dari Situ Didampingi Oleh LSM Jadi Desanya Didampingi Oleh LSM Kemudian Program Pemerintahnya Mengembangkan Diri Dalam Lembaga Yang disebut Badan Layanan Umum Apa Artinya Jadi Pemerintah Mencari Agen Unit Kegiatan Pemerintahan Yang bisa Berbisnis Nah ingat Kuliah Minggu lalu Yang bisa Berbisnis Karena Tidak Semua Orang Berorganisasi Boleh Berbisnis Pemerintahan Tidak Boleh Berbisnis Dan Dia Tidak Boleh APBD Itu Tidak Atau APBN Dipakai Untuk Modal Usaha Tidak Boleh Kenapa Karena Anggarannya Adalah Anggaran Negara Maka Desa Itu Melakukan Hubungan Yang disebut B2B B2B Itu adalah Bisnis To Bisnis Jadi Desa Akan Membeli Layanan Program Pemerintahan Melalui Unit BLU Yang Uangnya APBN Dikelolah Secara Swasta Nah Kemudian Melibatkan Swasta Langsung Telkom Karena Hubungannya Bukan Pemerintahan Tapi Unit Unit Di Pemerintahan Yang Buat Boleh Melakukan Bisnis Dan Desa Pun Bukan Desa Tetapi Satu Unit Yang Bisa Berbisnis Nah Maka Desa Akhirnya Bisa Bekerja Sama Dengan Swasta Setelah Bantuan Pemerintah Itu Ada Jadi Bantuan Pemerintah Lama-lama Menjadi Kecil Diambil Oleh Bisnis Desa Dan Desa Akan Berhadapan Langsung Dengan Swasta Maka Hubungannya Bisnis To Bisnis Juga Jadi Anda Lihat Kenapa Pentingnya Kuliah Minggu Lalu Perlu Membicarakan Bentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Bisa Community Enterprise Bisa Social Enterprise Anda Minggu Lalu Kuliah Karena Tidak Boleh Dari Segi Pemerintah Dia Berbisnis Kalau Banyak Misalnya Pemerintah Daerah Punya Badan Usaha Milik Daerah Itu Untuk Berbisnis Contohnya Jalan Tol Ring Route Bogor Yang ada Masjid Kayak Masjid Beijing Itu kan Nanti Terus Sampai Tangerang Sekarang Baru Sampai Semplak Itu yang Punya BUMD Provinsi Jawa Barat Jadi Pemerintah Jawa Barat Membangun Tol Dari Unit Badan Usahanya Dan Itu Bisnis Tapi Keuntungannya Menjadi Masukan Pendapatan Bagi Provinsi Jawa Barat Jadi Lihat Bagaimana Agen Komunitas Bekerja Bekerja Dengan Menggunakan Digital System Apa Yang Dilakukan Untuk Melihat Internet Kebutuhan Maka Dia Membuat Satu Desa Pertama Satu Desa Di Mandala Mekar Ini Kalau ada Orang Tasik Menyundiakan Influen Selustur Internet Jadi Di Desa Dia Karena Punya Broadband Maka Dia Bisa Bagi Besar Kapasitasnya Ke Warga Desa Dia Setelah Desa Itu Bisa Membayar Karena Bukan Hanya Untuk Ngobrol Ngobrol Tapi Lubah Berbisnis Kemudian Dia Mengembangkan Dalam Satuan Kerjasama Sebuah Kerjasama Desa Untuk Berhubungan Dengan Kota Munculah Berapa Enam Desa Lain Atau Tujuh Desa Lain Memperluas Kerjasamanya Di mana Bisnisnya Adalah Menggantikan Provider Provider Karena Tidak Sampai Ke Desa Diambil Alih Sebuah Unit Usaha Kerjasama Dengan Swasta Jadi Desa Itu Punya Bisnis Melayani Pelayanan Memberikan Akses Internet Atau Anda Gambar Ketua Anak Muda Anak Muda Kan Dia Suka Senang Dia Belajar Bagaimana Membuat Tower Bagaimana Masang Alat Di Atas Tower Membuat Parabola Khusus Mengambil Satelitnya Dilihat Foto-fotonya Di bawah Ini Anak Muda Di Desa Kemudian Dia Bisa Mengembangkan Kerjasama Di Tujuh Desa Untuk Pelayanan Internet Karena Dia Bisa Akses Broadband Internet Dari Swasta Dan Didukung Oleh Regulasinya Pemerintah Kemudian Muncul Jaring Kolaborasi Yang Produktif Dari Pemerintah Pusat Ada Dua Kementerian Pemerintah Daerah Digabung Kemudian Ada LSM Yang Terlibat Ada Perguruan Tinggi Kemudian Dalam Bentuknya Badan Usaha Milik Desa Di Kuliah Minggu Lalu Tetapi Dalam Sebuah Jejaring Bukan Sendirian Usahanya Dalam Aturan Aturan Yang Memungkinkan Dia Ber Bisnis Setelah Itu Banyak Anak Muda Tertarik Karena Bidangnya Sama Mereka Pulang Dari Kota Ikut Terlibat Berdiskusi Berdialu Sehingga Ada Jaringan Antar Desa Yang Dikelola Anak Muda Ini Ide Tentang Mengapa Badan Usaha Milik Desa Itu Perlu Diteruas Dengan Badan Usaha Milik Antar Desa Karena Dari Usaha Internet Tidak Hanya Internet Dikaitkan Dengan Produktivitas Melakukan Deferikasi Usaha Jadi Badan Usaha Milik Desa Dibentuk Menjadi PT Melayani Internet Pendampingan Pelatihan Technical Support Buat Desa Untuk Pelayanan Digital Memberikan Kemudahan Masyarakat Desa Untuk Bayar BPJS District Puls Beli Pulsat Kemudian Dia punya Internet Service Provider Jadi Bisa Menjadi Penyelenggara Internet Terus Membantu Desa Desa Membuat Sistem Informasi Desa Dan Dia punya Multimedia Desa Untuk Melibatkan Anak Muda Desa Membuat Podcast Ada Itu Buat Konten Kemudian Dibuat Bengkel Karena Dia Harus Buat Tower Tower Tapi Dikaitkan Dengan Bengkel Terus Karena Dia Punya Bengkel Dia Bisa Mengolah Kayu Dan Bambu Menjadi Manufaktur Di Samping Itu Dia Bergerak Di Pertanian Dan Peternakan Ini Sebagai contoh Berkolaborasi Dengan Produktif Dan Berbagi Kebaikan Ditujukan Bahwa harus ada Pembiayaan Kita sudah kuliah Minggu lalu Yang Sebagai penutup Idenya Berjujari Kolaborasi Itu Tidak Lepas Dari Pentahelix Governance Hubungan Pentahelix Antara Perguruan Tinggi Pembisnis Tadi ada Swasta Ada Pemerintah Ada Komunitas Dan Media Nah ini Diperlukan Adalah Orang-orang Dengan Tipe Adeng Prinsipnya Adeng Ini Ada Dalam Kenyataan Di Tahun 70-an Ditemukan Orang Di Desa Khususnya Anak Muda Yang Dapat Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Sindi Sindi Aurelie Aurelie Sindi Iya Pak Apa Sih Arti Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Kalau Anda Sebagai Agen Pembangunan Di Menggerakan Komunitas Kalau Menurut Saya Selaku Sebagai Agen Pembangunan Di Komunitas Itu Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Itu Ketika Kita Sama Masyarakat Kita Bisa Selaras Selaras Untuk Membangun Bersama Masyarakat Kita Bisa Melebur Dengan Masyarakat Menjadi Bagian Dari Mereka Dan Mengerti Mereka Seperti Apa Dan Kalau Dan Itu Juga Berlaku Ketika Berdiri Kalau Misalnya Masyarakat Berdiri Kita Kita Dalam Posisi Berdiri Ketika Masyarakat Duduk Kita Juga Dalam Posisi Duduk Itu Menurut Saya Ini Kan Peribahasa Indonesia Apa Ada Yang Mau Nambah Jangan Ditunjuk Yang Nambah Siapa Yang Mau Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Tidak Gimana Iya Pak Saya Ada Ini Lagi Ada Apa Kepemikiran Lagi Bisa Juga Itu Maksudnya Maksudnya Itu Keadilan Bisa Masuk Kedalam Keadilan Juga Antara Kedua Belah Pihak Antara Stakeholder Dan Juga Masyarakat Jadi Dalam Pembangunan Itu Mereka Sejajar Dan Adil Kesempatan Yang Sama Seperti Oke Sebenarnya Ini Pesan Buat Anda Kalau Anda Sebagai Orang Yang Punya Kompetensi Pengembangan Masyarakat Falsafah Ini Penting Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Ada Yang Mau Nambah Betul Yang Disampaikan Tapi Ada Hal Yang Dasar Sekali Bergotong Royong Dan Tidak Memandang Derajat Golongan Jadi Mungkin Disini Ada Kesamaan Tadi Yang Aurel Kayak Kestaraan Dari Stakeholder Terus Juga Bagaimana Akademis Misinya Terus Dari Pemerintahan Komuniti Jadi Bersama Bergotong Royong Untuk Melakukan Program Pembangunan Tersebut Begitu Menurut Saya Itu Implikasi Sebenarnya Implikasi Tapi Ini Menjadi Falsafah Peran Orang Yang Mampu Duduk Sama Rendah Itu Adalah Bagaimana Orang Bisa Menempatkan Diri Kalau Dia Duduk Sama Orang Tanda Kutip Orang Kecil Maka Dia Harus Membawakan Dirinya Juga Sebagai Orang Kecil Misalnya Anda Pergi Ke Desa Terus Diminta Berpendapat Terus Anda Banyak Menggunakan Kata-kata Asing Sehingga Pidato Anda Itu Seolah-olah Memberi Pengetahuan Kepada Orang Desa Bahwa Saya Ini Orang Yang Berpendidikan Tidak Seperti Kalian Itu Tidak Duduk Sama Rendah Itu Bahkan Anda Memberi Jarak Juga Juga Sebaliknya Berdiri Sama Ting Itu Begini Kalau Anda Tadi Duduk Dengan Orang Bawahan Tapi Membawakan Seolah-olah Anda Orang Yang Lebih Atas Tapi Sebaliknya Kalau Anda Diminta Tau-tau Jadi Wakil Di Kabupaten Kebetulan Kepala Dinasnya Banyak yang Hadir Wakil Bupatinya Hadir Terus Anda Malu-malu Seperti Orang Yang Dilapisan Bawah Bertemu Dengan Orang Lapisan Atas Anda Berdiri Tidak Sama Tinggi Anda Berdiri Tidak Sedera Jatuh Artinya Anda Tidak Mampu Membawakan Peran Yang Sejajar Dengan Orang-orang Yang Dilapisan Atas Tipe Andeng Ini Orang Yang Mampu Berkomunikasi Kebawah Dengan Duduk Sama Rendah Dengan Bahasanya Orang-orang Setempat Sehingga Dia Menjadi Bagian Dari Orang Setempat Tetapi Kalau Dia Dibawa Ke DPRD Menceritakan Dengan Kondisi Masyarakat Dia Bisa Menjelaskan Dalam Bahasa Yang Sama Dengan Pejabat Pejabat Atau Orang-orang Yang Berpendidikan Nah Ini Tolong Dilatih Sehingga Memang Implikasinya Adalah Kalau Kita Punya Tipe Agen Sifat Yang Mampu Mengutar Makan Berdiri Sama Tinggi Duduk Sama Rendah Anda Akan Duduk Dalam Jaringan Network Yang Setara Nah Dengan Kesetaraan Ini Anda Akan Cocok Kalau Bergaulnya Dalam Jaringan Digital Karena Jaringan Digital Kan Semua Tidak Mengenal Stratifikasi Itu Gimana Nurashni Tumiwa Ada Apa menurut Anda Setelah Saya Jelaskan Panggilannya Apa Ini Nurashni Asni Pak Asni Tentang Ini Apa Tadi Yang Terdiri Sama Rendah Iya Pandangan Saya Sebenarnya Hampir Sama 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 Teman Teman Yang Lain Bahwa Arti Belum Tentu Belum Tentu Sama Asni Jangan Mengklaim Bahwa Pendapat Anda Sama Yang Lain Beda Antara Saya Dengan Gadis Beda Maksud Saya Pemahaman Saya Pada Awalnya Sama Tentang Keadilan Keadilan Itu Pak Dari Bapak Bahwa Ini Dimaksudkan Kami Menjadi Apa Itu Adalah Menempatkan Menempatkan Diri Kita Diantara Masyarakat Dan Bermak Berbaur Tanpa Menunjukkan Derajat Sita Menunjukkan Kepada Masyarakat Kalau Kita Harus Diformat Tetapi Bisa Berbaur Dengan Masyarakat Tanpa Membuat Masyarakat Merasa Rendah Juga Anda Dapat Bergaul Dengan Tidak Hanya Dengan Masyarakat Anda Juga Mampu Bergaul Dengan Stakeholder Dengan Tidak Rendah Diri Dengan Siapa Aja Jadi Tidak Rendah Diri Berhadapan Dengan Siapa Saja Artinya Anda Bisa Membawakan Diri Tidak Hanya Dilorong Anda Harus Dengan Masyarakat Itu Iya Tapi Jangan Juga Anda Terus Malah Rendah Diri Waktu Berhadapan Dengan Orang Yang Lebih Atas Atau Sama Dengan Anda Boleh Itu Duduk Berdiri Sama Tinggi Itu Duduk Sama Rendah Tapi Berdiri Tidak Sama Tinggi Jadi Saya Minta Ini Dilatih Dilatih Kalau Anda Pergi KKN Nanti Harus Jelas Itu Perbedaan Tadi Hidup Sama Rendah Berdiri Sama Tinggi Dan Ini Punya Kemampuan Untuk Menjangkau Jaringan Sebenarnya Kalau Anda Pandai Berkomunikasi Dengan Cara Seperti Ini Anda Bisa Masuk Kepemerintahan Ke Bisnis Kepada Komunitas Paham Maksudnya Dan Di Bisa Di Bisa Di Provinsi Tanpa Orang Menilai Rendah Atau Menilai Tinggi Anda Ya Ya Paham Oke Oleh Karenanya Itu Ya Maka Kita Harus Mampu Membangun Jejaring Kolaborasi Ya Setelah Punya Prinsip Tadi Dan Anda Tidak Akan Rendah Diri Apabila Bergaul Di Ringkat Nasional Saya Lupa Anda Hadir Ada Dulu Saya Mengajak Dua Kakak Kelas Anda Bikin Penelitian Tentang Tentang Menikah Dini Menikah Dini Kemudian Ada Satu Mahasiswa IKK Kalau Salah Satu IKK Itu Semester Enam Mungkin Sekarang Sudah Semester Tujuh Itu Dia Bisa Mengajak Ibu-ibu Di Desa Dia Dan Bisa Bicara Dengan Kepala Desa Di Desa Dia Bicara Bagaimana Menangani Pernikahan Muda Kemudian Kemudian Dia Ditanya Oleh Orang Di Level Provinsi Dan Nasional Dan Dia Bisa Bicara Juga Sehingga Dia Diangkat Sebagai Orang Orang Yang Mewakili Komunitas Muda Dalam Menanggapi Kawin Muda Pernikahan Muda Jadi Dia Bisa Menjelaskan Kelemahannya Pernikahan Muda Dengan Kemampuan Dia Berkomunikasi Terus Dia Dijadikan Representatif Perpuan Muda Dari Indonesia Di PBB Di Antar Negara Dia Berbahasa Inggris Menceritakan Pengalamannya Di Desa Menceritakan Pengalamannya Di Provinsi Dan Menyuarkannya Di Tingkat Nasional Itu Di Antar Bangsa Nah Ini Prinsip Seperti Itu Prinsip Falsafah Agen Pembangunan Yang Mampu Berdiri Sama Tinggi Dan Duduk Sama Renda Saya Harap Anda Di Kuliah Ini Menjadi Penting Dan Itu Akan Lebih Mudah Terjadi Kalau Anda Masuk Ke Era Digital Karena Era Digital Itu Akan Lebih Mudah Anda Membangun Komunikasi Lebih Awal Sekarang Harusnya Anda Sudah Punya Koneksitas Di Luar Negeri Kan Tidak Usah Keluar Negeri Dari Kamar Anda Bisa Berkomunikasi Menceritakan Tentang Sosio Ekosistem Digital Misalnya Coba Sebut Bikin Blog Atau Bikin Apa Pasti Banyak Yang Mengumentari Dan Anda Cari Dia Sebagai Mitra Syukur-syukur Ada Dosen Di Universitas Lain Di Luar Negeri Anda Bisa Punya Koneksitas Anda Cerita Hasil Riset Anda Kalau Kalau Tertarik Boleh Jadi Anda Menjadi Mitra Bimbingan Kalau Anda Melanjutkan Sekolah Diminta Untuk Jadi Promotornya Atau Orang Yang Mempromosikan Anda Itu Dimulai Dari Sekarang Dimulai Dari Sekarang Baik Saya Pikir Itu Kuliah Kita Dan Saya Harap Makin Jelas Mengapa Kuliah Kita Menggunakan Istilah Sosio Ecosystem Digital Karena Awalnya Digital Teknologi Itu Erat Dengan Pengembangan Ekonomi Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Ada Usulan Yang Boleh Kita Kembangkan Selanjutnya Dan Anda Akan Jadikan Bahan Untuk Tugas Pratikum Akhir Silahkan Ada Yang Mau Berkomentar Atau Menyampaikan Pendapatnya Gadis 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 Cantika Anda Masih Belum Pake Foto Tolong Dibuka Videonya Kenapa Kenapa Nanti Nanti Lain kali Anda Daftar Pake Apa Pake HP Atau Pake Email Ini Ini Saya Pake Email Kayaknya Belum Belum Disain In Dulu Out Tadi Email Dari Zoom Di Laptop Ini Dikasih Foto Ya Ya Maaf Pak Terima kasih Pak Kemudian Siapa Lagi Oke Semuanya Sudah Hadir Oke Ada lagi Pertanyaan Atau Ide Ya Siapa Nih Masih Suanya Kok Nggak Ada Nabil Doang Mahasiswanya Iya Bil Iya Kenapa Mahasiswanya Cuma Anda Sendiri Ini Artinya Mahasiswa Disarang Penyamun Ada Sendirian Mahasiswanya Ada Lagi Ada Yang Lain Bapak Tapi Lagi Nggak Masuk Kalian Hadir Bapak Nah Hadir Siapa Saya Pak Adela Ada Mahasiswa Adela Ada Yang saya Tanya Mahasiswa Mahasiswanya Cuma Nabil Sendiri Yang Lainnya Mahasiswi Iya Betul Iya Bapak Betul Sepertinya Maaf Salah Salah Kapra Saya Oke Ya Saya Biditul Sudah kuliah 14 minggu Dari awal Sampai Akhir Bagaimana Bekal Anda Sebagai Penggerak Nantinya Ekosistem Digital Tapi Dalam Konteks Sosio Kemarin Saya Dibagi Oleh Prof Buji Tentang Alumni IPB Yang Menggunakan Aplikasi Untuk Menyekolahkan Seribu Anak Menarik Itu ya Terus Praktikum Kita juga Banyak Hal Yang Tidak Hanya Berbasis Pemikiran Ekonomi Ekonomi Ada Di Dalamnya Tetapi Ide Misinya Misinya Adalah Bahwa Segi-segi Kemanusiaan Kebersamaan Solidaritas Itu tidak Boleh hilang Dan Teknologi Itu Menjadi Bagian Sudah Banyak Saya pikir Founders Atau CEO Yang bicara Sosio Ekosistem Digital Saya berharap Anda Nanti Menjadi Apa Bukan Pengganti Penerus Penerus Lebih Hebat Lebih Bagus Sehingga Perkembangan Digital Teknologi Itu Bermanfaat Secara Sosial Bukan Hanya Secara Ekonomi Jadi Ekonomi Yang Punya Dimensi Sosial Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Sosial 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 Terima kasih.